Yang juga unik di segmen Ramadhan Indonesia di Kompas Ahur, saudara kita akan melihat kegiatan warga negara Indonesia di bulan Ramadhan di luar negeri. Saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu WNI di Denha Belanda. Nah ini dia, sudah terhubung ada Mbak Prita Silayasti. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Prita. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Belanda. Oke, selamat malam. Waktu Belanda jam berapa Mbak sekarang? Sekarang jam 9.30. Oh, 9.30. Mbak Prita, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru selesai berbuka puasa, baru selesai sholat maghrib. 9.30 baru selesai berbuka puasa, sholat maghrib Mbak ya? Iya. Oh, lumayan lama juga berarti puasanya Mbak. Tadi puasanya berapa lama kalau hari ini Mbak Prita? Puasanya itu kurang lebih hampir 17 jam. Dari jam setengah lima subuh sampai maghribnya itu tadi agak naik di 9.48 gitu kalau tidak salah. Oke, lumayan juga ya? Eh, 8.48 ya. Durasinya hingga pukul 8.48 tadi baru buka puasa kemudian sholat maghrib. Mbak, udah berapa lama di Belanda sampai sekarang? Alhamdulillah sekarang sudah memasuki 3 bulan berjalan di... Oke, 3 bulan masih ada tasil lah ya di sana ya? Ya. Oke, gimana Mbak? Di Belanda menu berbukanya kalau bedanya di Indonesia beberapa waktu lalu di Indonesia berbuka puasa, puasa tahun lalu sekarang. Di Belanda gimana nih makanannya? Apa yang disajikan? Ada tajil-tajil juga nggak Mbak? Iya. Iya, yang jelas kalau selama di Belanda tentu berbeda ya suasanya Ramadan-nya. Karena kan apalagi sekarang memasuki masa pandemi di tahun kedua ya. Dan kalau di Belanda itu untuk takjil, untuk makanan-makanan Indonesia, sebenarnya semuanya beragam ada dijual. Oke, ada ya? Juga restoran-restoran. Oke, di restoran-restoran Indonesia juga beragam. Semua tuh menjual masakan-masakan Indonesia. Tapi tentunya dengan harga yang berbeda. Iya, iya. Nah, disini saya harus effort. Jadi kalau kita mau makan-makanan Indonesia ya harus masak. Harus bikin masakan Indonesia. Kangan berarti ya beli-beli takjil misalkan di pinggir jalan gitu ya? Nggak ada. Itu saja di Indonesia. Mbak Brita, ini kan masih, kita kan tahu lah ya masih situasi pandemi dan lain-lain. Meskipun baru tiga bulan di Denha, Belanda, seperti apa sekarang nih kondisi terkininya di sana? Kalau beli-beli makanan di misalkan supermarket gitu masih dibatasi banget atau udah lebih lowong? Oke, jadi di negeri Belanda ini untuk pembatasan memang masih berlangsung ya. Dan sudah berlangsung agak lama. Untuk pembatasan-pembatasan yang paling dirasakan yaitu adanya jam malam. Jadi jam malam itu kata lain bahasa Belandanya oven clock. Dari jam 10 dulunya, kemarin-kemarin sebelum spring, itu jam 9 sampai dengan jam 4 kita tuh nggak boleh berkeliaran, beraktifitas di luar. Sekarang masuk spring itu sudah jam 10 diberi kelonggaran oleh pemerintah Belanda, jam 10 malam sampai jam setengah 5. Oke. Kita beraktifitas untuk toko-toko seperti kebutuhan, apa, toko-toko esensial seperti supermarket, apotik, groseri, kebutuhan pokok. Alhamdulillah masih buka, terus kalau kebutuhan non-esensial seperti baju, elektronik, konser-konser ya, itu semua harus menggunakan appointment. Jadi kita buy call. Kalau untuk kebutuhan esensial, makanan dan lain-lain, obat itu dibuka dengan durasi yang lebih lama kalau yang beberapa hal lainnya tadi harus appointment ya. Nah, Mbak Penita, kalau di Indonesia kita tahu lah ya, pasti kalau tarawi kita ke masjid meskipun begitu, sekarang juga di Indonesia agak dibatasi kan. Kalau kapasitas rumah ibadah masjid misalkan 50 persen. Kalau di Belanda bagaimana, Mbak? Nah, kalau di Belanda sebenarnya kita tuh umat muslim tuh beribadah sangat dimudahkan. Karena kan di Belanda sendiri masjid-masjid itu banyak. Terutama kayak masjid Indonesia tuh tersebar di Belanda itu ada, kalau nggak salah saya, ada 8 untuk masjid Indonesia. Nah, di BNH sendiri ada satu masjid namanya masjid ahli kemas. Nah, hanya karena adanya pembatasan jam malam, dimana bisa aja di sini tuh hampir jam 11 malam. Oke, malam sekali. Jadi otomatis berbenturan dengan jam malam. Makanya masjid-masjid seperti masjid Turki, masjid Maroko, masjid Indonesia tentunya tidak bisa melaksanakan traweh terkait dengan berbenturan dengan jam malam yang di... Pastinya itu menjadi hal yang dirindukan juga tahun ini ya Mbak Prita, sehat selalu. Kami juga mengucapkan dari Jakarta, selamat menunaikan ibadah puasa, kemudian tadi selamat berbuka juga. Terima kasih sudah mau bergabung di Kompas Ahur malam hari ini. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Prita. Terima kasih Mbak.